Intro Hai ketemu lagi di channel AbaFamily Jogja Kali ini kita mau kasih review pengalaman menginap kita di Hotel Ispak, Yogyakarta Nah kira-kira disini ada apa aja ya Tonton terus video ini sampai selesai Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya Terima kasih Yuk capcus Taraaa kita sudah sampai di depan kamar kita Yuk masuk yuk Ada apa aja ya Kira-kira Lumayan luas sih kamarnya Terus kemarin kita juga pilih untuk bednya itu yang twin ya Yang ukuran 120 Lumayan lah buat 2 orang muat Terus kamar kita juga dilengkapi dengan balkon Kita lihat yuk pemandangannya Wow rumah-rumah penduduk Jogja terlihat jelas dari sini Tapi sebenarnya buat kalian yang mau menginap disini Minta view balkonnya yang menghadap ke arah taman hotel Itu kayaknya lebih bagus dan lebih instagramable ya Buat foto-foto Oke sekarang kita lanjut ke kamar mandi atau toiletnya Seperti biasa ada shower Air panasnya juga ada Terus ada toilet duduk Bersih sih yang pasti bersih banget Terus lumayan besar sih untuk kamar mandinya atau toiletnya Ada handuk komplit besar kecil Ada head dryer juga Terus hei ada penampakan Terus eh ini ada acen Nah untuk lemarinya Lumayan besar juga sih lemarinya muat untuk pakaian banyak Terus dilengkapi juga ada berangkas Ada serika Ada gantungan baju banyak Wah acen bisa sampai ngumpet disitu loh saking besarnya Oh iya disini juga disediakan Extra bed loh Free tanpa tambahan biaya apapun Keren kan Hai penampakan lagi Oke disini juga disediakan Alas membuat kopi Tekor listrik Macem-macem minuman Ada teh ada kopi Kopit ya pokoknya Terus si bapak Ngemil mulu nih Cita-cita kurus Tapi ngemil terus Ada yang sama Oh iya Ternyata disini juga disediakan kukas mini loh Ini dia Sudah ada isinya pula Beberapa minuman Susu Senek Bapia Tapi karena bapia yang sudah habis Jadi gak ada penampakannya Yuk capcus kita lanjut ke kolam renangnya Ini dia kolam renangnya Sudah mirip kayak di waterboom kan Wahananya ada seluncuran untuk anak-anak dan juga untuk dewasa Lihat bagus sekali Kita jalan-jalan ke taman dulu yuk Ada kolam ikan Ada playground Lumayan komplit juga untuk kuahana playgroundnya Ada prosotan Selain itu ada juga jungkat jungkit Ada ayunan Ada mobil-mobilan Tuh lihat anak-anak seneng banget kan Eh ternyata Gak cuma anak-anak yang seneng Ada ayahnya juga ikutan seneng Oke kita lanjut ke area taman yang lain Nah di area ini Ada wahana berkuda Ada juga e-tv Terus ada juga untuk area skuter Nah semua permainan ini free ya Sudah termasuk dalam voucher saat kita menginap Untuk permainan skuter ini kalian bisa main sepuasnya Tapi kalau untuk berkuda dan juga e-tv hanya bisa satu kali putaran saja Nah itu area untuk e-tv dan sebelah sini untuk berkuda Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Saatnya berkuda Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton! 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 Free ya untuk orang tua dan juga dua orang anak. Menu makanannya komplit banget kalian bisa pilih sepuasnya. Selesai sarapan kita lanjut. Menjelajahi Hotel East Park. Nah kali ini kita mau lihat-lihat mini zoo yang ada di hotel ini. Kira-kira hewan-hewannya ada apa aja ya. Tonton sampai selesai. Bye. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Seru banget ya teman-teman. Hewan-hewannya banyak. Mulai dari guana, ular, kura-kura dan masih banyak yang lainnya. Tapi sayangnya kita sudah harus pulang. Sampai ketemu lagi di petualangan-petualangan kita berikutnya. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa. Sampai jumpa.